Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Berkilisan NIME 2018-2208 Disini saya akan Mempresentasikan Makalah dari kelompok saya Yang ini tentang Distribusi Langsung saja pengertian distribusi Distribusi Dalam bahasa inggris distributon Yang berarti Menyalurkan sedangkan Kata dasarnya Distribusi Dalam bahasa inggris Distribution Yang berarti penyaluran Sedangkan kata dasarnya Distribusi Berdasarkan kamus inggris Indonesia John M Ecos Bermakna membagikan Menyalurkan Menyebarkan Mendistribusikan Mengageni Sedangkan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Distribusi Dimaksud sebagai Penyaluran Atau Pembagian Pengiriman Kepada Beberapa orang Atau jasa Kepada Pihak lain Pandangan Pandangan Para peneruka Sosiologi Tentang distribusi Para tokoh teori Sosiologi Klasik Telah Berbicara Tentang distribusi Sudut pandang Dan Isi Dari teori Yang Dikembangkan Oleh para tokoh teori Tersebut Beragam Satu Karl Marx Pada tahun 1818 Sampai 1883 Dalam Kapital A Critique Of Political Economy Pada tahun 1867 Sampai 1967 Kal Marx Menjelaskan Tiga Tipe Sirkulasi Komoditi Yang Dialami Umat Manusia Sepanjang Sejarah Yang Kedua Gerga Simel Tahun 1858 Sampai 1918 Simel Hanya Menyentuh Salah Satu Aspek Dari Distribusi Mengenai Sosiologi Yaitu Uang The Photosopy Of Money Sampai Pada tahun 1907 Sampai 1978 Yang Merupakan Karya Monumental Dan Sebagai Buku Rujukan Utama Yang Ketiga Max Weber Pada Tahun 1864 Sampai 1920 Dalam Ekonomi Dan Sogeti Weber Melihat Bahwa Suatu Besar Adalah Apabila Dimana Terdapat Kompetisi Meskipun Hanya Unilateral Bagi Kesempatan Dari Perlu Pertukaran Diantara Suatu Pemberagaman Partai Partai Dan Potensial Sekian Presentasi Dari saya Mohon maaf Apabila Ada Tutur kata Yang Kurang Mengenangkan Selamat Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi 2 2 3